Sama aja mas, loh kenapa keluar lagi kok? Kayak banyak kan orang masuk Islam Kita di dalam kita Sama aja, bocor gitu Nah sebelum kita ngajak orang bertedur, rumah kita di Benaribu Di komunitas kita dulu Terus metodenya kita, kalau cerita tentang Islam kepada orang non Yang kayak orang Hindu itu bilang, kalau gini orang semua masuk Islam, gimana kisahnya? Nah cerita yang baik baik, pokoknya jangan usik orang Jangan mengkritisi dia, jangan merendahkan keyakinan dia Kita nyalakan saja matahari Kalau matahari udah menyalakan, lini ditiup sama dia Kan sia-sia nyalain lini lagi Kalau kapal pesiar udah datang, ngapain? Dia kan naik sampan Jadi gak usah kita benamin kapalnya dulu Kita kasih tau itu ada kapal bagus Jadi da'wah Islam seperti matahari? Seperti matahari? Kalau matahari udah datang Lentara gak guna lagi dinyalain Ada-gada, momennya gak pas Yang orang Bali itu bilang gimana waktu didawai tentang Islam? Jadi saya cerita Ini begini Mbak Islam Yang pernah melembutan diceritain Dia bilang, kalau begini cara da'wahnya bisa masuk Islam semua orang Ini ajaran tertua Hindu Buddha ini ajaran sangat tua Dan ini sempat menjadi ajaran yang terbaik sebelum datangnya Nabi Muhammad Oh berarti Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir Pak Iya, habis itu gak ada lagi Nabi? Gak ada Kalau udah ngaku Nabi, berarti Nabi palsu Oh gitu ya Oh iya ya Bukan kita jangan merendahkan agama orang yang mengkritik Nggak usah kristologi-kristologi, bahas pelajari Bahwa Muhammad itu Muhammad Muhammad itu pernah membuka Taurat Itu Nabi Muhammad Gimana sama Nabi? Kenapa? Karena mereka mau membaca itu kita Taurat Ini untuk memanding-mandingkan aja Kata Rasulullah Seananya Musa hidup di zamanku Musa Walau karena Musa wa Isa Jadi Isa hidup di zamanku Dan dia tidak ikuti syarianku Mereka akan celaka Jadi kita sudah punya Kita kan sudah punya syariah yang sempurna Sudah punya agama yang sempurna Nggak perlu ditambah Nggak perlu dikurang Agama yang mengajarkan bukan akhirat saja Bukan dunia saja Dunia juga Bukan dunia saja Bukan akhirat saja Setiap perintah ada waktunya Setiap waktu ada perintah Setiap waktu ada perintahnya Jangan mentah-mentah ada perintah Baca Al-Quran terus Baca Al-Quran terus Di WC Baca Al-Quran juga Ada waktunya juga Bersendah Bercanda dengan anak istri Nabi juga kejar-kejaran dengan istrinya Juga buyon dengan sahabatnya Nabi itu manusia sempurna Cuma gimana kalau hari ini cuma zikir Semana Orang pikir Ini gimana ini Malah takut Baru sama gitu Dukit-dukit haram Tapi Nabi kata siapa yang ngatakan orang kafir Dia kafir Kita gak tahu Maka kita dalam istri itu gak boleh Kita se-o-o-o sama orang Orang siapa itu Kita gak tahu Kita belum tambahin sama dia Apalagi sama tamu-tamu yang datang itu Ada tamu datang ke tempat kita Jadi kalau dawan ini dibuat dengan cara Nabi Pasti hak sebuah beda ya Kalau dawan ini dibuat dengan cara Nabi Tapi kalau dibuat dengan cara-cara kita Nah itu jadi kacau ya Maunya baik-baik nih Mau berhabri depan mahasiat Akhirnya orang murtad Itu yang lagi mahasiat Banyak orang-orang Islam Maka tamatan pesantren dia tahu ayatnya Cuma imannya lagi lemah Orang kayak gitu mesti dirangkul Bukan di Abra'afri Kalau eks-pesantren Kalau itu mereka orang-orang ada di pesantren Jawa-jawa ngaji Jadi gimana caranya Sekarang umat itu bukan gak tahu Dia tahu Cuma iman lemah Nah makanya perlu kita dawakan Sekarang dawatas iman Lagi goyang Orang beriman itu seperti orang lapar Dengan perintah Allah itu dia haus Lapar Singa itu ditakuti ketika gak lapar Ketika lapar Kalau singa itu gak lapar Itu tikus main-main depannya dia Jadi goyonan orang Jadi iman kalau gak ada Orang Islam itu jadi keadawibawanya Gak ditakuti Tapi kalau udah iman masuk Wah haus Makin perintah Allah Sekarang itu Yang perlu dikawakan Usaha atas iman Ilmu udah banyak Ilmu kita yang belum kita amalkan berapa banyak Mata nih jangan lihat Tumpah nih bukan maharap Bisa gak di amalkan Kamalah nyari Nyari Mata harus Islam Telinga harus Islam Sekarang Alhamdulillah Rata-rata kan KTP sudah Islam Itu langkah awal yang bagus itu Jangan diganti tuh Nanti ganti lagi Parah lagi kan Apa ganti KTP Jadi KTP yang Islam itu sebuah kebaikan yang luar biasa Kalau ada orang punya KTP Islam Mulia kan juga Karena itu syarat awal masuk surga Nah cuman gimana kita pikirkan Tangannya jadi Islam Kakinya jadi Islam Mulutnya jadi Islam Matanya jadi Islam Otaknya jadi Islam Kalau gak mampu 100% Janganlah ditinggalkan 100% ini Janganlah ditinggalkan 100% Janganlah ditinggalkan 100% Terima kasih.